Biasa panggungannya sampai jam 12 tuh Problemnya biasanya pas waktu mau berangkat sekolah, capek Bener sekali, susah bangun pagi Selanjut lagi Yang disitu itu ada Kalau dari kacang matanya sih ya Bukan kacang mataku Nah, kalau dari kacang matanya sih kayak Nisa Sabro Eh, apa? Assalamualaikum Waalaikumsalamualaikum Jawa Ajaibade Nah, ada siapa di sini? Siapa ya? Coba Udah kenal belum? Kalau belum kenal, langsung di-subscribe Dari dulu yang satu ini ada Rovita Sari Bener sekali Rovita Sari ini yang mana belakangan ini aku kasih nama sebutan Kopita Uye Dulu juga aku sering bilang Rovita Uye Ya bener Kenapa ada Uye Uye nya? Nah, karena satu Ya Rovita nama aslinya Yang kedua ada Uye Uye nya itu Kenapa? Dari beberapa lagu biasanya setiap manggung itu pasti ada lagu regenya Artinya lagu Uye Nah, kebetulan juga suka banget apa yang namanya Kopi Bener Kok rasanya ini bisa loh di-clop-clopkan atau digabung-gabungkan Rovita Uye Jadi Aduk Java mencoba untuk menjadikan nama Kopita Uye Kayak yang bilang Rovita Uye sih sebetulnya Bener, bener sekali Gak masalah ya? Gak masalah sih menurut aku sih enggak Tari aja jadi berjuangnya ya? Oh, come on! Rovita Uye Iya Aduh tadi nih Ulvi nih lupa gak aku tanya paling jauh manggungnya kemana gitu Yuk paling jauh kemana nih manggungnya Gimana ya? Soalnya pernah akhir-akhir itu ke Surabaya manggung bareng Mas Saocik Oh, ke Saocik Oh, terus? Nah bareng Mbak Wiwi itu di Surabaya kita bikin album Artinya di Surabaya begitu ya? Iya Terus mana lagi ya? Paling dekat-paling manggung di tetangga ya? Iya bener Selakang rumah, hmm sering tuh ya Yang pengen aku tanyain tadi Kok tadi sih yang pengen aku tanyain sekarang? Susah senangnya? Aduh Susahnya dulu deh kalo nih Ulvi tadi Senangnya Susahnya gimana ini? Gimana ya? Dulu Jadi seorang singer Karena banyak sekali orang bilang Menjadi penyanyi itu enak Udah dibayar mahal Belum juga dikenal orang Sawerannya juga Itu Mbak suka ya? Suka? Dengar-dengar juga kamu nggak suka ya Emang? Eh aku suka loh, jangan gitu ya Enggak, kalo Emang nggak suka aku bilang Eh tolong kalo Ropi Takari nyanyi Sama yang satu gini juga nyanyi Jangan disawer Tidak! 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 Itu rezeki namanya Oh itu rezeki Jangan ditolak Jangan ditolak Kamu yang kantongin, kamu yang nerima Kamu kantongin Terus kasihnya Hasil ke aku dong Oh no! Oke Susahnya ya? Ya kayaknya tadi susahnya deh Iya susahnya Susahnya Itu salah satunya, terus apa lagi? Susahnya kalo jadi penyanyi itu Menurut aku sih Banyak orang yang bilang seneng kan Eh enak nih jadi penyanyi gini-gini Bisa beli ini, bisa beli itu Bisa kesini, bisa kesitu Tapi dibalik itu juga ada yang nggak enaknya Gimana ya? Aku kan pertama kali nyanyi dulu masih SMP Dan itu parno banget Aku disuruh nyanyi aja aku Parno Maksudnya parno gimana? Takut Ya pernah Pernah nyanyi Disuasananya nggak enak Pokoknya lah Oh gitu Dan aku trauma yang mau nyanyi lagi Oh Kayak gitu Tapi setelah itu Akankah terdalam lagi Hal semacam itu? Hmm Aku berhenti nyanyi satu tahun Gara-gara itu Takut lah ada ini itu Ini itu Akhirnya aku terusin lagi dong Kenapa harus Takut sebelum kita mencoba Oh begitu Ternyata nggak ada apa ya? Alhamdulillah Ya cuma Susahnya Kalo jadi penyanyi itu Padah dipandang sebelah mata Bener sekali Oi Tolong dong ya Punya mulut Punya cocot Punya apa ya? Cingur Jangan Apa namanya Memberikan semacam statement Atau penilaian Yang tentu Apa yang nggak jelas sih ya Cuman ikut-ikutan Hmm kadang itu ada orang yang nggak kenal Udah setahu sama kita Terus ngomongnya gitu Penyanyi itu Pekerja seni itu Murni menjalankan profesinya sebagai penyanyi Cuman menghibur doang Menghibur doang Oh come on Murahan dan lain sebagainya Kadang begitu ya Itu salah pro Ingat Salah Ya? Oh come on Apa lagi? Terus kalo nggak enaknya lagi Kalo aku kan dulu masih SMP SMA tetep nyanyi tuh Pulangnya malem Pulangnya malem Kalo ada lapso kan Biasa panggungannya sampai jam 12 tuh Nah Problemnya biasanya pas waktu mau berangkat sekolah Sampai Bener sekali Susah bangun lagi Wow Ya gitu Masa Sama dong Awas ya pak Hei, apa lagi? Apa lagi ya? Hmmmm Susahnya sih Susahnya apa? Ya Kayaknya kurang lebihnya begitu ya Ya gitu Senenya? Duh kalo senenya ya Alhamdulillah Alhamdulillah banyak barokahnya Banyak kenalan banyak temen-temen Banyak keluarga baru itu yang baru kenal Langsung kayak keluarga klub Salah tiba-tiba kita bangun disini sekarang Disajetis besuti Secara tidak langsung Mereka Udah Apa namanya Ya akan mengenal kita Kayak saudara bangun gitu kan Jadi banyak saudaranya ketemu dimanapun Jangan lupa nyapa kita Bener kan ya om Arief ya? Oh come on Apalagi Terus apalagi ya Bisa Kalo aku sih Pingkiran pertama ya Bisa bantu orang tua gitu Oh jelas dong Dari Dari apa yang kita lakukan Itu kan hobi yang dibayar Hobi yang dibayar 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 Jadi juga menguntungkan lawan kita Sama aku tadi aku cerita Jadi dari Radiril ternyata Mereka jajunya MC Bahkan juga dulunya sih pernah ikut Sebuah audisi di salah satu stasiun televisi swasta Adisinya itu audisi presenter Sebenarnya Dari seribu sekian orang Eh bukan seribu 970 orang Aku lolos Masuk dalam 12 besar Iya Adalah Stasiun Televisi swasta Yang besar banget Oh Dan ini baru dibuka Hari ini juga Di channelnya Om Arief Enggak Enggak ada maksud untuk Istilahnya Pamer-pameran Atau Alhamdulillah Perjalananku sampai ke arah situ Dulu Karena mungkin dedikasiku Betul-betul luar biasa Dirinya Intel 10 Cuma karena Ibuku gak mengizinkan Sehingga aku Ya tetap Di presenter lokal deh Jadi MC Berikut event-event itu Bikin adiara sendiri Event begitu lah Ya gak apa-apa Mungkin itu yang terbaikan Mungkin kita gak tahu Dan ternyata juga Orangku waktu Review buku Orangku aku itu ngelarang Ada banyak sekali hikmah Yang terpendam di dalamnya Alhamdulillah Intinya aku is Ya Udahlah Mendapatkan sebuah profesi Yang jutaan orang Bahkan juga Pengen berada di posisiku Alhamdulillah Salah satunya dengan bersyukur Terus Benar sekali Apalagi Senangnya tuh bisa Jalan ke mana Kalau undalanya jauh Kayak kita bisa jalan ke Banyuwangi Misalnya Undalanya ada di Madura Kita ke Madura Pokoknya Relasinya juga banyak Jadi jalan-jalan Bisa jalan-jalan sambil Dapat uang Oke Kita tetap semangat ya Terutama nih Kita kasih tips juga Kira-kira tips apa nih Untuk para pemula Yang pengen memulai karirnya Di dunia Singer atau kartisan Apa tipsnya Jangan pernah minder Sama apa yang kamu lakuin Oh come on Jadilah diri sendiri Jadi diri sendiri Gak usah nyontokin itu Pokoknya kalau menurut kamu itu bener Terusin aja Gak usah takut Walaupun kamu jatuh Bangtip lagi Oh come on Gitu dong Yang penting jangan nyerah itu aja Berhasilkan Dan jangan lupa bersyukur Berbanyak bersyukur Karena nikmat Allah tak terukur Oh come on Oke Terima kasih Ini harusnya Safrida juga Safridanya Mondi Ya Mungkin nanti bisa menyusul Aku mau pulang Oh Terima kasih Rofi Sukses untuk kamu Terima kasih Bilang dulu dong Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Jangan lupa di-like, di-comment, dan di-subscribe Youtube channel Riff Organizer Riff Organizer Di-subscribe juga Youtube channel Rofita Sari OK Aceh Pande Cya Aceh butterfly Cya Good day Kaya Fate Deters Do Que Compet под Do As One 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 Terima kasih Terima kasih